Usai bersilaturahmi dengan tokoh Jawa Barat selasa pagi, Kapolda Cabar Irjen Polisi Anton Carlian mengaku dirinya menjadi Dewan Pembina GMBI. Selama ini ia mengajarkan agar Ormas mengedepankan nilai kearifan dan berlandaskan Pancasila. Jika terbukti bersalah, membiarkan kericuan antara masa FPI dan GMBI, Irjen Pol Anton Carlian siap dicopot dari jabatannya. Tidak mau jujur, takut. Saya bukan penakut. Jabatan ini hanya amanah saja, hanya sementara saja. Saya kesini itu bukan untuk mencari jabatan, ingin membuat masyarakat Jawa Barat aman. Dan seandainya saya nanti salah, silahkan. Mungkin saya tidak perlu dicopot, saya akan mengundurkan diri. Kalau memang saya terbukti salah, saya akan konsekuen. Yang masih terkait dengan kasus ini, Senin kemarin FPI menuntut pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlian. Kadif Humas Polri nyatakan perlu prosedur dan mekanisme yang sesuai untuk melakukan pencopotan jabatan struktural Polri. Polda Jabat pun sudah melaporkan kepada Kapolda Jabatan segala sesuatu yang terjadi. Jadi tentu berkaitan aspirasi pencopotan dapat kita sampaikan pada saat ini bahwa pergantian pejabat, pencopotan, sebagaimana tuntutan itu tentu kita ada mekanismenya. Jadi ada mekanisme proses pergantian pejabat. Jadi tidak serta merka seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!